Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Baik? Alhamdulillah kalau misalkan kalian semua baik Ya, hari ini ada sesuatu yang ingin aku sampai Terkait dengan kejar kamu yang sempat berjalan selama satu tahun Jadi mungkin penjelasannya kalau misalkan kejar kamu itu Dalam satu tahun kemarin berbentuk dalam kelas ya Di kelas itu ada tujuh orang Yang mana satu orang itu adalah yang menjadi pengaju tema Dan yang lainnya adalah orang-orang yang ikut belajar Untuk apa ya, saya menjadi teman belajar buat dia yang ngajuin tema Nah, selama satu tahun itu berjalan Hampir ada sekitar 16 kelas Dan ada sekitar ya mungkin 8 sampai 8 podcast kali ya Yang untuk berisi tentang share bagaimana kalau mereka berjalan Itu kalian bisa dengerin juga di episode sebelumnya Nah, memasuki tahun 2020 atau tepatnya di akhir tahun 2019 kemarin Aku mau mencoba sesuatu yang baru Yaitu adalah aku membuat sebuah Apa namanya ya Kejar kamu bersua ya Kejar kamu bersua itu sebenarnya konsepnya adalah Ingin mempertemukan antara orang-orang yang penasaran kejar kamu itu seperti apa Dan orang-orang yang sudah pernah menjalani kelas Nah, mereka kan akhirnya bertemu dan mereka bisa ngobrol satu sama lain Kejar kamu itu kayak apa sih Terus isinya apa aja sih, manfaatnya apa aja sih Karena sejujurnya kelasnya terbatas Jadi nggak setiap orang bisa langsung gabung gitu Nggak yang kayak seminar langsung 20 orang, 30 orang Jadi makanya kadang ada yang orang mau ikutan selalu ketinggalan kelasnya Atau ketinggalan ketika daftar mau tutup Nah, setelah kejar kamu bersua itu Ada beberapa orang-orang yang memang aku coba untuk jelaskan Atau lebih tepatnya untuk semua yang datang ke sana itu aku jelasin Sebenarnya kejar kamu itu kayak apa sih konsepnya Nah, kejar kamu itu konsepnya sebenarnya lebih terpusat kepada Siapa yang menjadi submit demanya itu sendiri Nah, siapa yang submit, apa yang jadi masalah Dan kira-kira nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri atau tidak Dengan mendengar dari pengalaman orang lain, cerita orang lain, dan seterusnya Nah, setelah itu aku merasa nih Aku secara pribadi merasa kalau Apa yang aku lakukan ini mulai terasa agak berat Mungkin karena ada tuntutan-tuntutan dari luar juga kali ya Kayak pengen, aduh, ayo bikin lagi dong, kapan dong Sementara kehidupan saya, kehidupanku yang sehari-hari itu juga perlu untuk dijalankan Nah, setelah menginjak tahun 2020 Saya sedikit banyak berpikir untuk bagaimana ya sebenarnya yang enaknya gitu Dan aku mengajak teman-teman yang sebenarnya intens, suka, dan menginginkan kejar kamu yang kelas ini lebih jauh lagi Aku ingin mengajak mereka untuk, apa bahasanya, untuk ikut mengatur gitu Mengatur kejar kamu itu nanti biar asik atau biar jalan kayak apa sih Mungkin bahasanya lebih gampang aku mengajak mereka untuk menjadi sebuah komunitas sih Tapi ternyata tidak berjalan Bukan tidak berjalan, mungkin ada yang masih belum jelas Atau ada yang masih penasaran ini kayak apa sih Atau malah justru ada yang kayak, ini aku mau diajak apa ya Aku tuh udah punya banyak kesibukan Jadi kayaknya gak bisa, dan seterusnya Ya, itu kekhawatiran-kekhawatiranku sendiri aja sih Sebenarnya itu gak masalah Karena sifatnya disini juga aku yang bukan yang mengajak semua orang untuk mau dan harus gitu Kalau misalkan gak mau pun gak masalah Tidak ada problematika yang berdampak ke diriku sendiri juga Nah, atas desa pertimbangan itu Saya merasa bahwa kelas ini udah agak berat jika harus konsisten Jadi aku perlu waktu untuk mengolah kembali kira-kira kapan kelas ini bisa berjalan Menyesuaikan dengan Dengan apa ya Dengan waktu yang Bisa disesuaikan dengan pekerjaan dan seterusnya Nah, akhirnya dari itu semua Saya mempertimbangkan untuk mengerjakan sesuatu yang sekiranya aku bisa handle Nah, itu yang menjadi keputusanku untuk akhirnya membuat sebuah konsep podcast Ketika kamu yang bersifat podcast Mungkin memang bukan kelas Kalau kelas kan ada tujuh orang Kalau podcast ini sendiri Kemungkinan besar adalah Hanya aku dan seseorang yang akan nantinya bercerita Jadi konsepnya Seseorang akan berkomunikasi denganku sebelumnya Dan ketika dia memang berminat Nanti kita akan melakukan obrolan bersama di sebuah podcast Nah, nanti dia akan menceritakan apa yang menjadi masalah terberat dalam hidupnya Dan setelah dia bercerita Nanti akan bertanya tentang apa yang menjadi solusi Atau apa yang hikmah yang bisa kamu ambil Dan seterusnya Yang intinya membuat sebuah masalah itu Tidak hanya berhenti menjadi sebuah cerita masalah saja Tapi bisa juga berkembang menjadi sebuah solusi Atau sebuah hal yang bisa dibagikan ke orang lain Untuk menjadi sebuah pengalaman yang baru Nah, untuk penceritanya sendiri sih Saya tidak menjanjikan apapun ya Tapi kalau prediksi saya sendiri Dengan dia bercerita dengan apa yang menjadi masalah dalam hidupnya Dia bisa sedikit lebih lega mungkin Atau bisa jadi sedikit lebih tenang Atau malah justru bisa jadi penemukan hal-hal yang sebelumnya tidak terfikirkan Melalui obrolan ini Jadi semacam saya memfasilitasi Apa yang menjadi obrolan di situ Atau memfasilitasi dia dengan Apa yang ada di kepalanya dia Nah, berikutnya Semua ini tetap menjadi rahasia Maksud saya identitas kamu yang nantinya akan ngobrol itu akan saya rahasiakan Dengan cara saya tidak akan memanggil nama Semoga tidak keceplosan Dan selain itu juga suaran kamu Itu akan aku samarkan Menjadi sesuatu yang mungkin Orang tidak akan mengira ini siapa Jadi Kemungkinan besar Tidak akan ada orang yang tahu tentang ceritamu itu Dan kalian tidak perlu malu Untuk menceritakan apapun itu Ya, sebenarnya tujuanku ini bukan untuk sebagai Untuk mengungkap masalahmu seperti apa Atau untuk membuka air dan seterusnya Tapi lebih jauh dari itu Sebenarnya aku sendiri ingin membantu kalian Oh, enggak ya Kayak kesannya aku pinter gitu ya Bukan membantu Mungkin sedikit berusaha untuk Menuangkan apa yang aku suka Menjadi sebuah hal yang mungkin Kalian juga bisa manfaatkan gitu Nah Jadi kira-kira seperti itu sih singkatnya Si konsepnya Cuman nanti Kita Kalau kalian tertarik Kita bisa berkomunikasi lebih lanjut Ini juga aku lagi Memikirkan Bagaimana Sistem yang baik Untuk kita akhirnya bisa Berjanji Bisa kita Mengatur janji Mengatur waktu Untuk mengobrol Jadi kayak gitu Kira-kira teman-teman Oh ya Dan juga Kali ini Aku mau coba untuk buka donasi Buka donasi ini bukannya bersifat Saya Minta-minta gitu Sungguh sih Tapi Lebih ke Gini-gini Kalian tau gak sih Kayak misalkan internet Lalu kuota Itu gak bisa bikin sendiri kan Maksudnya kayak Kalian misalkan makan Kan gitu Mesti bisa tuh Kayak nanam Nanam pari Nanam sayur Nanam buah Walaupun itu lama sih Tapi kan bisa Menanam dan akhirnya kita makan Nah sedangkan nih internet Kuota Terus Apalagi Listrik Itu kan gak bisa ya Kita Bikin sendiri Walaupun bisa Tapi Untuk Memenuhi kebutuhan Kita dalam laptop Handphone Dan segala macam Itu gak mungkin terpenuhi Kalau kita bikin sendiri Nah itu dia kenapa Aku Membuka donasi ini Semoga dengan donasi ini Itu bisa membantu saya Untuk Terus melakukan hal ini Selain itu juga Tidak ada patokan Untuk kamu Mau donasi Berapapun 2000 1500 Rupiah Gak masalah Karena yang terpenting Disini bukanlah Jumlah Tapi Support kalian Terhadap Project ini Ya kira-kira Seperti itu Teman-teman Terima kasih Untuk mendengarkan Semoga Kalian Tertarik Eh ya Oke Kalau misalkan Kalian tertarik Simpen dulu aja Nanti Kalian bisa Follow Kejar kamu Add Kejar kamu Di instagram Dan aku Bakal update Disana Kalian jadi bisa Lebih tahu Nanti episode-episode Apa yang akan muncul Dan Nantinya Apa yang bisa Kalian dengarkan Di dalam podcast itu Dan Mungkin ada Hal-hal yang bisa Kalian pelajari Di dalam Mendengarkan podcast itu sendiri Ya Terima kasih Atas perhatiannya Tersegitu aja Cerita tentang Bagaimana Atau kenapa Podcast ini Akan coba Saya buat Dan Saya gak tahu Apakah Ada yang tertarik Atau tidak Tapi sejauh ini Aku update story Di whatsapp Story Banyak Yang whatsapp Dan respon Semoga itu Bukan hanya Sekedar respon Ya Aku minat Tapi Waktu diajak Kayak gak bisa Atau ngilah Dan sebagainya Ya Oke Baik Saya undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih